Iman memproteksi anda dari roh ketakutan. Waktu Saul melihat Goliath, Saudara ku, Saul sembunyi dia ketakutan. Goliath datang, tetapi waktu Daud datang, Daud tidak ketakutan. Masalahnya bukan pada Goliath, Daud melihat juga Goliath yang sama. Masalahnya pada diri Saul dan pada diri Daud, iman atau tidak ada iman. Daud hidup dengan iman, katakan amin. Saul lihat ketakutan, dia seorang raja, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa lagi, karena tidak punya iman lagi. Tetapi Daud bukan seorang apa-apa yang tidak dikenal disitu, bukan termasuk pahlawan. Orang biasa yang hanya menggembalakan domba, tetapi dia punya iman, katakan amin. Saudara, ada banyak goncangan terjadi, ada banyak hal-hal yang mungkin yang menakutkan akan terjadi. Tetapi kalau saudara hidup dengan iman, saudara akan aman. Dunia bisa berubah, dunia bisa menakutkan, tetapi orang yang hidup dengan iman tidak dalam ketakutan, katakan amin. Iman yang mematikan ketakutan. Seperti Daud mempercayai Allah di pihaknya dia. Daud tahu kalau Allah di pihak dia, maka dia yang akan menang. Bangunlah kehidupan saudara di atas firman, percaya semua firman, dan mulai melakukan dengan setia. Maka ketakutan tidak bisa menguasai Anda, katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.